Terima V-800 Juta Rupiah, Jenderal Bintang 2 Buka Kedok AKP Antri Jenderal Bintang 2 akhirnya membuka aib AKP Antri Gustami, mantan Kepala Satu Reserse Narkoba, Kepolisian Reser Lampung Selatan ini, menerima V dari jaringan Freddy Pratama. AKP Antri Gustami disebut mendapat imbalan hingga Rp800 Juta untuk mengawal narkotika jaringan Freddy Pratama. Dilansir dari Kompos.com, Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Inspektur Jenderal Helmi Santika membenarkan adanya imbalan yang diberikan kepada AKP Antri Gustami. Berdasarkan pelidikan, AKP Antri Gustami diduga telah meloloskan hingga 100 kg sabu melalui pelabuhan baku ini Lampung Selatan. Pengakuan TSKAG sudah sekitar seratusan sabu diloloskan selama dua bulan dia bergabung di jaringan Freddy Pratama, kata Helmi melalui pesan WhatsApp pada Senin 18 September 2023 malam. Meski tidak secara langsung menyebut AKP Antri Gustami mendapat imbalan Rp800 Juta, Helmi menyebut imbalan atau kisaran yang diberikan per 1 kg yang dibayarkan jaringan itu. Menurut Helmi, jaringan Freddy Pratama memberikan imbalan hingga Rp8 Juta per kilogram untuk setiap sabu yang berhasil diloloskan. Dari keterangan Helmi, selama dua bulan AKP Antri Gustami diduga telah menerima bayaran sebesar Rp800 Juta untuk 100 kg sabu yang lolos. Kita masih dalam keterangan TSKAG ini, kata Helmi. Diberitakan sebelumnya, mantan kasat res narkoba peneris Lampung Selatan AKP Antri Gustami terancam dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. Kapolda Lampung Inspektur Sentral Helmi Santika membenarkan bahwa itu adalah sanksi terberat akibat keterlibatan dalam jaringan Freddy Pratama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!